Sejumlah aktivis, peduli lingkungan, beserta masyarakat melakukan aksi bersih mangrove jelang perhelatan G20 di Bali. Aksi ini diperakarsai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Aksi bersih hutan mangrove di Dam Estuari berlangsung selama tiga hari. Sejumlah aktivis dan juga masyarakat, serta nelayan, melakukan pembersihan di kawasan hutan mangrove Muara Sungai yang membelah kota dan pasar Bali. Sebanyak 900 kg sampah, baik yang non-organik maupun limba rumah tangga, dikumpulkan dari aksi tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemerakasa aksi berharap G20 semakin percaya terhadap kepedulian Indonesia kepada lingkungan hidup. Kita ingin di sini indah, bersih, rapi, bebas dari sampah, nanti juga akan dibangun persemayan agak sekeliling di sana. Supaya orang melihat bagaimana cara pemimpinan mangrove yang baik gitu ya. Jadi ini showcase kita, kita ingin menjadikan leading by account, kegiatan konservasi restorasi mangrove, dan juga koneksinya dengan perbaikan air dan semacam-macam penjagaan polusi sampah. Tak hanya kebersihan lingkungan, pembangunan infrastruktur di Bali untuk penyambut delegasi G20 juga turut dibangun. Kementerian PUPR bakal menggelontorkan dana sebesar 500 miliar rupiah. Dana tersebut akan digunakan diantaranya untuk pembuatan jalan setapak di sekitar lokasi mangrove di Dam Estuari, Suwung, Kota dan Pasar. Tetapi di dalam kawasan ini juga ada tugas PUPR untuk kita membangun kawasannya. Jadi ini secara holistik kita akan kerjakan karena Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan juga dari Kementerian PUPR. Makanya kenapa? Kita sinergi. Kalau hari ini dari Kementerian Luar Negeri, Pak Wamen LHK dengan jajaran dengan kita Kementerian PUPR diundang, ini bekerja bersinergi supaya kita menyelaraskan apa yang menjadi harapan Pak Presiden dalam penugasan kita bersama. Tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumah dari belasan pertemuan G20 yang dikelati Provinsi Bali sebelum berlangsungnya KTT G20 pada bulan Oktober mendatang. Di KTT G20 tersebut akan dihadiri sejumlah kepala negara dan hutan mangrove menjadi salah satu destinasi yang akan ditunjukkan Presiden Jokowi kepada para delegasi. Mansi Singko, Berita 1, Dari Denpasar, Provinsi Bali Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.